bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa berjumpa kembali dengan kami di video terbaru kami kali ini tentang info gerhana di tahun 2020 sebelumnya kami pernah menginformasikan bahwa akan terjadi gerhana bulan pada tanggal 10 Januari 2020 tapi dari kabar terbaru yang datang dari berbagai sumber ternyata gerhana bulan itu akan terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 dikutip dari serambinyus.com sesuai hasil pengkajian ilmu palak pada tahun 2020 akan terjadi 6 kali gerhana 4 kali berupa gerhana bulan dan 2 kali gerhana matahari rinciannya 1. Gerhana bulan penumbra di mana bulan hanya memasuki dalam kerucut bayang luar bumi saja bukan bayang inti bumi pada saat gerhana ini terjadi secara kasat mata bulan hanya terlihat redup tidak memancarkan sinar seperti pada saat purnama-purnama lainnya gerhana pertama pada tahun 2020 ini akan terjadi pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 00.00 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat sampai jam 04.00 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat yang kedua gerhana bulan penumbra tanggal 6 Juni 2020 pukul 00.00 lewat 45 menit sampai jam 04.00 lewat 04 menit waktu Indonesia Barat yang ketiga gerhana matahari cincin saat puncak gerhana terjadi piringan bulan hanya menutupi pertengahan piring matahari saja sehingga matahari terlihat bercahaya pada lingkaran pinggir saja yang berbentuk mirip cincin dan pada posisi tengah matahari berwarna hitam ini terjadi tanggal 21 Juni tahun 2020 pukul 11.47 sampai jam 15.32 waktu Indonesia Barat yang keempat gerhana bulan penumbra terjadi pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 10.00 lewat 7 menit sampai jam 12.00 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat yang kelima gerhana bulan penumbra tanggal 30 November tahun 2020 pukul 14.32 menit sampai jam 18.00 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat yang keenam gerhana matahari total dimana saat puncak gerhana terjadi seluruh piringan matahari ditutupi oleh piringan bulan sehingga matahari terlihat hitam dan memancarkan cahaya corona yang indah terjadi pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 21.32 sampai 00.00 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat dosen ilmu parak jurusan astronomi Islam Fakultas Syariah IIN Loksemawe Tengku Ismail menjelaskan 6 gerhana yang terjadi pada tahun 2020 tidak semuanya bisa diamati di Indonesia tapi hanya 3 kali gerhana yang bisa diamati khususnya di Loksemawe yakni 2 kali gerhana bulan dan 1 kali gerhana matahari gerhana yang bisa disaksikan di Indonesia pada tahun 2020 yaitu gerhana bulan penumbra pada tanggal 11 Januari 2020 gerhana bulan penumbra pada tanggal 6 Juni 2020 dan gerhana matahari cincin pada tanggal 21 Juni 2020 khusus untuk gerhana matahari cincin yang akan terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 menurut Tengku Ismail gerhananya akan melewati daratan Afrika, Eropa, bagian selatan dan timur serta Asia sehingga untuk wilayah Indonesia hanya akan melihat gerhana parsial dimana saat puncak gerhana terjadi piringan bulan hanya menutupi 40% piringan matahari demikianlah pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!